selamat menikmati Nah, kali ini belajar bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS Kali ini kita akan benar-benar kupas tuntas prediksi soal nomor 67 sampai 100 Pastikan dulu udah klik subscribe-nya ya, thank you Oke, sekarang kita akan menuju ke nomor 67 Benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet termasuk ke dalam benda Perlu Anda ingat, di dalam soal ini klunya adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet A. Ferromagnetik B. Paramagnetik C. Heksamagnetik D. Ferimagnetik E. Diamagnetik Jawaban yang tepat adalah paramagnetik Kenapa? Berdasarkan kemampuan ditarik magnet, benda dibedakan menjadi tiga Ferromagnetik Yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet Contoh, besi, baja, nikel, kobalt Paramagnetik Yaitu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet Contoh, platina tembaga Diamagnetik Diamagnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Contohnya, kertas, plastik, dan kain Sehingga, benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet di dalam soal adalah paramagnetik Jawaban B Oke, kita akan menuju ke soal selanjutnya 68 Perhatikan soal berikut ini Adaptasi morfologi Yaitu A. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya B. Adaptasi makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya C. Adaptasi makhluk hidup untuk melindungi diri dari predator D. Adaptasi makhluk hidup terhadap rekannya E. Adaptasi makhluk hidup terhadap mangsanya Jawaban yang tepat adalah A Kenapa? Karena adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya Contoh, bebek memiliki kaki berselaput untuk dapat berjalan di atas lumpur dan membantu berenang Kemudian, adaptasi fisiologi Merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh tertentu makhluk hidup dengan kondisi keadaan lingkungannya Contoh, nyamuk memiliki zat antikoagulan untuk menjaga darah tetap cair Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan predator Atau pemangsa agar tetap terjaga kelestariannya Contoh, bunglon memiliki kemampuan mimikri untuk mengelabui musuh Oke teman-teman, sehingga adaptasi morfologi jawaban yang tepat adalah A. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya Kita lanjutkan ke nomor 69 Adaptasi fisiologi yaitu Fisiologi yaitu A. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya B. Adaptasi makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya C. Adaptasi makhluk hidup untuk melindungi diri dari predator D. Adaptasi makhluk hidup terhadap rekannya E. Adaptasi makhluk hidup terhadap mangsanya Jawaban paling tepat adalah B. Adaptasi makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya Penjelasannya adalah sebagai berikut Adaptasi morfologi adalah Penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup Atau bagian tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya Contoh, bebek memiliki kaki berselaput untuk dapat berjalan di atas lumpur dan membantu berenang Kemudian, adaptasi fisiologi yang dimaksud di dalam soal Penyesuaian fungsi alat tubuh tertentu makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya Contoh, nyamuk memiliki zat antikoagulan untuk menjaga darah tetap cair Adaptasi tingkah laku ini berbeda lagi dengan adaptasi morfologi dan fisiologi Karena di adaptasi tingkah laku penyesuaian makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan predator atau pemangsa agar tetap terjaga kelestariannya Contoh, bunglon memiliki kemampuan mimikri untuk mengelabui musuh Sehingga kita bisa menyimpulkan ya dari penjelasan itu Adaptasi fisiologi adalah adaptasi makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya Jawaban B Oke, kita lanjut ke nomor 70 Adaptasi tingkah laku yaitu Ini masuk ke tingkah laku ya teman-teman A Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya B Adaptasi makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya C Adaptasi makhluk hidup untuk melindungi diri dari predator D Adaptasi makhluk hidup terhadap rekannya E Adaptasi makhluk hidup terhadap mangsanya Paling tepat disini adalah C Kenapa? Karena kita bahas untuk soal nomor 70 ya teman-teman Adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya Contoh Bebek memiliki kaki berselaput untuk berjalan di atas lumpur dan membantu berenang Adaptasi fisiologi penyesuaian fungsi alat tubuh tertentu makhluk hidup dengan kondisi keadaan lingkungannya Adaptasi tingkah laku itu adalah penyesuaian makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan predator atau pemangsa agar tetap terjaga kelestariannya Contoh bunglon memiliki kemampuan mimikri untuk mengelabui musuh Jadi adaptasi tingkah laku yaitu C Adaptasi makhluk hidup untuk melindungi diri dari predator Menuju ke nomor selanjutnya 71 Redo dan Rodi adalah akan pergi membeli buku di toko Pak Dirman dengan naik sepeda Sepeda Rodi melaju dengan kecepatan 20 km per jam Rodi ya 20 km per jam Dan sampai di toko Rido dalam waktu 15 menit Rido 15 menit Sedangkan Rido hanya mampu mengayu dengan kecepatan 30 km per jam Waktu yang digunakan Rido agar bareng sama Rodi berapa menit ya Oke kita bahas dulu ya untuk menemukan jawabannya Rodi 20 km per jam ditempu dalam waktu 15 menit Jelas ya Maka jarak ke toko Rido adalah 20 per 60 kali 15 sama dengan 5 km Kemudian untuk Rido 30 km per jam Jadi 30 per 60 sama dengan 0,5 km per menit Jadi waktu yang ditempu Rido adalah 5 per 0,5 sama dengan 10 menit Oke jawabannya adalah B Kita menuju ke soal selanjutnya Data hasil nilai ujian sekolah matematika dari nomor urut 1 sampai 10 adalah 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 7, 5, 6 Modus dari rata-rata tersebut adalah Oke yang ditanyakan adalah modus Anda harus tahu bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul Nilai 5 muncul 1 kali Nilai 6 1 kali 7 1 kali 8 4 kali 9 3 kali Jadi modus data yang sering muncul adalah 8 Jawaban B Oke kita lanjutkan untuk soal selanjutnya 73 Data hasil nilai ujian sekolah matematika nomor urut 1 sampai 10 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 7, 5, 7 Rata-rata dari data tersebut adalah Rata-rata itu adalah Semua di jumlah dibagi banyak data Ya sehingga yang 5 ada 1 Yang 7 ada 2 Yang 8 ada 4 Yang 9 ada 3 Semua di jumlah dibagi banyak data yaitu 10 Sehingga dihasilkan 7,8 Itulah rata-rata Atau nama lainnya min Untuk nomor selanjutnya 74 Bilangan prima pada angka antara 350 sampai 360 yaitu Yang ditanyakan adalah bilangan prima ya teman-teman Pembahasan Bilangan prima itu merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi oleh angka apapun Maka bilangan prima antara 350 sampai 360 yaitu 353 dan 359 Karena 351 dapat dibagi 3 menghasilkan 117 Dan 357 dapat dibagi 3 menghasilkan 119 Jadi yang tidak dapat dibagi bilangan prima itu sendiri adalah 353 dan 359 Jawaban C Baik teman-teman kita menuju ke nomor selanjutnya Yaitu nomor 75 Sebuah balok memiliki panjang 3,3 meter Lebar 2,2 meter Dan memiliki volume 22.506 meter Maka tinggi balok tersebut berapa meter Yang ditanyakan adalah tinggi Sedangkan di dalam soal yang diketahui Panjang, lebar, dan volume Kita tahu volume balok adalah Panjang, dikali, lebar, dikali, tinggi Maka jika mencari tinggi Kita bisa asumsikan Tinggi sama dengan Volume Dibagi Panjang Dikali Lebar Nah ini adalah rumus mencari Tinggi balok Sehingga volume kita masukkan 22.506 Dibagi 2,2 dikali 3,3 Sorry ini aku ganti ya 2,3 dikali 2,32 Sehingga didapatkan Untuk hasil yang ini 3,3 dikali 2,2 itu adalah 7,26 Jadi 22.506 Dibagi 7,26 Hasilnya adalah 3,1 meter Sehingga jawaban adalah D Seperti itu ya teman-teman Jadi silahkan untuk gunakan rumus Ketika Anda yang dicari tinggi Panjang, lebar, atau apa Dengan volume dibagi dengan komponen yang diketahui Kita menuju ke soal selanjutnya 76 Data ukuran baju siswa kelas 5 SDN Cipali Dinyatakan oleh tabel berikut 1. Ukuran baju XS ada 3 siswa Ukuran baju S ada 6 siswa Ukuran baju M ada 8 siswa Ukuran baju L ada 7 siswa Ukuran baju XL 4 siswa Ukuran baju XXL ada 2 siswa Data tersebut jika disajikan dalam diagram lingkaran Jadi kayak gini nih teman-teman Ini ada P%, Y%, X%, dan Z% Yang ditanyakan nilai dari P% ditambah Z% Dikurangi X% ditambah Y% Itu ada berapa? Ya disini sudah ada Iya benar banget Keterangannya Oke kita langsung ngebahas ya Jumlah siswa seluruhnya Itu kalau dihitung adalah Jika di jumlah semua loh ya 30 siswa Maka P% Yang ukuran L itu ada 7 siswa per 30 dikali 100% Maka ada 23% Yang ukuran ada X% Itu yang ukuran small itu ada 6 per 30 kali 100% Ada 20% Yang XL itu ada 4 per 30 kali 100% Adalah 13% Yang Z itu adalah ukuran M 8 per 30 kali 100% Sama dengan 27% Maka jika ditanyakannya adalah P% tambah Z% Dikurangi X% Ditambah Y% 23 ditambah 27 Dikurangi 20 Tambah 13 Sama dengan 50 kurangi 33% Yaitu 17% Sehingga jawaban yang tepat disini adalah A 17% Oke kita lanjut lagi ke soal prediksi selanjutnya Sebuah lingkaran memiliki luas 1256 cm persegi Maka jari-jari lingkaran tersebut Berapa cm? Apakah Anda masih ingat dengan luas lingkaran? Ya Yaitu P dikali R dikali R Ya Atau bisa kita singkat menjadi P R kuadrat Kalau mencari R saja Berarti Anda bisa menurunkan rumus menjadi Berarti R kuadrat itu sama dengan luas dibagi P Begitu kan? Maka kalau hanya R saja Karena itu kuadrat Maka disini harus kita akar luas dibagi P Nah ini silakan untuk dihafalkan Karena nanti bisa untuk langsung mencari jari-jari Sehingga luas kita masukkan 1256 Dibagi P nya adalah 3,14 Hasilnya 400 Maka jika di akar Akar 400 adalah 20 Sehingga jawaban yang tepat adalah D Baik teman-teman Kita akan menuju soal selanjutnya Luas volume bola Sama dengan 5024 cm persegi Maka seperempat dari nilai jari-jari tersebut adalah Oke disini sedang adhan Saya mohon untuk kita break beberapa menit dulu Dan silakan untuk dibaca dulu untuk nomor 78 ininya Terima kasih atas atensinya Karena ini video belum selesai Kita break sebentar beberapa saat untuk mendengarkan adhan Terima kasih telah menonton 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 Baik terima kasih telah menonton Baik terima kasih atas atensinya Oke untuk nomor 78 kita akan mulai luas volume bola adalah 5024 cm persegi Maka 1 per 4 nilai jari-jari tersebut adalah berapa cm Luas bola sebagaimana kita tahu luas bola adalah 4 dikali P dikali R kuadrat Ini adalah luas untuk bola Oke kemudian kita masukkan saja untuk luasnya sudah diketahui yaitu 9.856 cm persegi Maka ketika kita mencari untuk nilai P nya itu adalah 3,14 ya teman-teman Maka kita bisa langsung mencari bahwa disini untuk jari-jari kuadrat seperti yang saya tadi bilang ya Sama dengan lingkaran ya teman-teman Luas volume bola dibagi 4P Sehingga kalau jari-jari aja jadinya akar luas volume bola dibagi 4P Kita masukkan luasnya adalah 9.856 dibagi dengan 4 kali P 4P 4P 1256 sehingga hasilnya adalah 400 Akar dari 400 adalah 20 cm Kembali lagi yang ditanyakan disini adalah 1 per 4 dari jari-jari Karena 1 per 4 dari jari-jari maka 1 per 4 dari 20 adalah 5 cm Sehingga didapatkan C Jawaban yang tepat adalah C Kita akan menuju ke nomor 79 79 Luas volume bola adalah 5.024 cm persegi Maka keliling bola tersebut adalah berapa cm persegi Yang diketahui luas volume bola yang ditanya keliling bola Luas volume bola tadi teman-teman sudah bisa ya 4P R kuadrat Sama dengan disitu sudah diketahui ya Sorry ini aku ganti 5.024 cm Ini yang ada di soal ya Oke Untuk itu kita bisa mencari keliling bola Itu dengan rumus 4 per 3 Dikali PR kuadrat Yang jadi permasalahan adalah kita mencari jari-jari terlebih dahulu ya Setelah jari-jari ketemu maka akan dapat kita hitung kelilingnya Seperti tadi rumusnya ya Jari-jari Jadi 5.024 dibagi 4 Tadi 1,2,6 Jadi 400 Maka jari-jarinya adalah 20 cm Kemudian kelilingnya tinggal kita masukkan aja ya teman-teman Keliling tinggal kita masukkan Yaitu 4 per 3 dikali PR kuadrat Ya PR kuadratnya adalah tadi 1,2,5,6 Karena dari 3,14 dikali 20 dikali 20 Sama dengan 1,6,7,5 Dan untuk keliling ini syarat yang pertama adalah Anda harus mengetahui jari-jarinya terlebih dahulu Sehingga jawaban adalah 1,6,7,5 Jawaban A Nomor 80 Ada pola angka ya Bilangan 3,3,6,5,6,12,7,12,48 Titik-titik 24 titik-titik 1148 Sampai 196.608 Wow ya banyak banget ya Berapakah angka di titik-titik ini? Ingat Pembahasannya adalah sebagai berikut Ini termasuk deret angka ya Baik SKB ataupun SKD Untuk mapel matematika pasti banyak dikeluarkan 3 Ya Ke 5 Anda perhatikan polanya Kemudian ke 7 9 Ya kan Pula terus ini ya 11 Jelas Oke Kemudian 3 Ke 6 Ke 12 Ini adalah dikali 2 terus 48 Kemudian Yang angka bilangan ketiga 6 ke 12 Kuadrat dibagi 3 ya Kemudian ke 48 Ke 7 68 Kesini jadi 196 6 6 0 8 Adalah dikuadratkan Kemudian dibagi 3 Sehingga kita akan dapatkan Untuk soal ini Jawabannya Ya yang titik-titik itu 12 48 Maka disini adalah 9 Disini 24 Maka disini adalah 7 6 8 Sehingga jawaban yang tepat adalah A Dengan pola Penjumlahan 2 Perkalian 2 Dan kuadrat Dibagi 3 Oke kita lanjut Ke nomor 81 Untuk nomor 81 Pulau Sumatra Sebelah selatan Dan barat Berbatasan dengan Pulau Sumatra Berbatasan dengan Teluk Benggala Pada sebelah utara Selat Sunda Pada sebelah selatan Dan Samudera Hindia Pada sebelah barat Selat Malaka Pada sebelah timur Sehingga Jawaban yang tepat adalah C Selat Sunda Dan Samudera Hindia Oke teman-teman Kita masuk ke nomor 82 ya Salah satu Pelabuhan yang terdapat Di Provinsi Sumatra Barat Adalah Pelabuhan Sumatra Barat A Teluk Bayur B Bakahuni C Tanjung Emas D Gili Manuk E Teluk Penyuk Pelabuhan Teluk Bayur Ingat Itu terletak Di Provinsi Sumatra Barat Sedangkan Pelabuhan Bakahuni Itu terletak Di Provinsi Lampung Pelabuhan Tanjung Emas Ada di Jawa Tengah Dan Gili Manuk Terkenal sekali ya Ada di Provinsi Bali Sehingga Sehingga Di Sumatra Barat Pelabuhannya Yaitu Teluk Bayur A Oke kita lanjut Ke nomor selanjutnya 83 Sebelah timur pulau Sumatra Berbatasan dengan Berbatasan dengan titik-titik Selatan Selatan Samudera Hindia pada Sebelah Barat Dan Selat Malaka Pada Sebelah Timur Teman-teman Jadi Pada Sebelah Timur Di Pulau Sumatra Berbatasan berbatasan dengan Selat Malaka 84 Prediksi soal selanjutnya Perhatikan Provinsi berikut Provinsi yang ada di Pulau Sumatra Ditunjukkan oleh nomor Provinsi Jambi Riau, Bengkulu, dan Lampung Terdapat di Pulau Sumatra Kalau Gorontalo Itu di Sulawesi Jadi Jawaban yang paling tepat Itu adalah C 1 2 4 5 Jadi Nomor 84 Jawaban C Kita lanjut Ke nomor 85 Masih di prediksi SKB Guru SD Di bawah ini Yang merupakan Pegunungan Yang terletak Di Pulau Jawa Kata kuncinya Pegunungan Dan dia harus Di Pulau Jawa A Pegunungan Sewu Pegunungan Kendeng Dan Pegunungan Kapur Utara B Pegunungan Sewu Pegunungan Kendeng Dan Pegunungan Bukit Barisan C Pegunungan Sewu Pegunungan Bukit Barisan Dan Pegunungan Kapur Utara D Pegunungan Sewu Pegunungan Bukit Barisan Dan Pegunungan Muler E Pegunungan Bukit Barisan Pegunungan Muler Dan Pegunungan Jaya Wijaya Pegunungan Sewu Pegunungan Kendeng Dan Kapur Utara Itu semua ada di Pulau Jawa Jadi Pegunungan Barisan Pegunungan Barisan Yang Berada di Pulau Sumatera Itu ada Pegunungan Barisan Tadi Kalau Muler Itu ada di Kalimantan Kalau Jaya Wijaya Jelas ya Ada di Irian Jaya Jadi jawaban yang tepat Adalah A Semoga Soal-soal yang aku tampilin ini Banyak yang keluar Dan kalian lolos Untuk SKB Guru SD 2020 Amin ya Robal Alamin Masih lanjut loh ya Dan harus setia nonton sampai akhir Karena yang setia itu Sangat sulit Didapatkan loh ya Nomor 86 Di wilayah Indonesia Terdapat banyak gunung api Yang masih aktif ya Salah satu contoh gunung api yang aktif Jelas gunung merapi ya guys Gunung tersebut terletak di provinsi mana? Gunung merapi itu berada di provinsi Jawa Tengah dan DIY loh ya Karena dia terletak di perbatasannya Jadi jawaban yang paling tepat adalah B Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Oke kita lanjut lagi 87 Candi Borobudur Merupakan kenampakan buatan Yang merupakan ikon dari provinsi A Jawa Tengah BDIY CDIKI Jakarta D Jawa Barat E Jawa Timur Betul Candi Borobudur letaknya bukan di DIY Tapi di Jawa Tengah Oke 87 Adalah A 88 Berikut ini merupakan nama-nama gunung di Indonesia Gunung Sinabung Gunung Kerinci Gunung Laser Gunung Kelut Gunung yang terdapat di Pulau Sumatera ditunjuk nomor berapa? A 1, 2, dan 3 B 1, 2, dan 4 C 1, 3, dan 4 D 2, 3, dan 4 E 1, 2, 3, 4 Gunung Sinabung Gunung Kerinci Dan Laser Itu ada di Sumatera Sedangkan Kelut Itu ada di Jawa Jadi jawaban yang tepat adalah A Gunung Sinabung Gunung Kerinci Dan Laser Kita lanjut ke nomor 89 Tanat Kuman Salah satu tokoh pendiri ASEAN berasal dari negara Tanat Kuman A Filipina B Malaysia C Timur Leste D Indonesia E Thailand Tokoh pendiri ASEAN dan negaranya harus Anda hafalkan Ada Malik Indonesia Tun Abdul Razak Malaysia Tanat Kuman Thailand Ciri khasnya ini sa ini sa Narsisko Ramos Filipina S Raja Ratman Singapura Jadi jawaban yang tepat adalah E Thailand Kita menuju nomor selanjutnya Nomor 90 Berikut merupakan kenampakan buatan di Papua Kenampakan buatan di Papua Antara lain A Stadion Mandala Kerida Taman Laut Raja Ampat dan Tugu Pahlawan B Stadion Gelora Sriwijaya, Mall Jaya Putra dan Puncak Jaya C Stadion Sijalak Harupat, Hamparan Hutan Bako dan Tol Trans Jayapura D Stadion Mandala Jayapura, Bandara Wamena dan Papua Trade Center E Stadion Mandala Kerida, Mall Jaya Pura dan Puncak Jaya Perlu kita ketahui bersama bahwa Stadion Mandala Kerida itu kenampakan buatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta Sedangkan Taman Laut Raja Ampat ini adalah bukan kenampakan buatan tapi kenampakan alam yang berada di Papua Barat Tugu Pahlawan, Kenampakan buatan berada di Surabaya Selain itu Gelora Sriwijaya, ini adalah kenampakan buatan yang ada di Sumatera Selatan Stadion Sijalak Harupat, itu adalah kenampakan buatan di Provinsi Bandung Mall Jaya Putra, itu adalah kenampakan buatan Puncak Jaya, Kenampakan Alam Stadion Mandala, Kenampakan Buatan Bandara Wamena, Kenampakan Buatan Papua Trade itu berada di Papua Jadi teman-teman Jawaban yang paling tepat adalah D Stadion Mandala Jayapura, Bandara Wamena dan Papua Trade Center Itu adalah kenampakan buatan yang ada di Papua Nomor selanjutnya adalah 91 Berikut merupakan elemen dalam kabinet A. Presiden B. Wakil Presiden C. Menko Perekonomian D. Menteri Pertanian E. Anggota DPRD Elemen dari kabinet terdiri atas Presiden Wapres dan Jajaran Menteri Berarti yang kecuali adalah E. Anggota DPRD Oke teman-teman kita menuju ke nomor 92 Panwaslu bertugas untuk A. Mengawasi pemilu B. Mengawasi pilkada C. Saksi pemilu D. Petugas jaga pemilu E. Menghitung surat suara Panwaslu singkatan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jadi tidak hanya pilkada bisa pemilu secara umum Jadi jawaban A. Mengawasi pemilu 93. Berikut bukan merupakan asas pemilu Yang bukan asas pemilu A. Langsung B. Unik C. Bebas D. Jujur E. Umum Ya. Luber judil adalah asas pemilu dengan singkatan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil Jadi jawaban yang tepat adalah B. Unik 94. Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga pilihannya tidak diketahui orang lain Merupakan asas pemilu A. Jujur B. Umum C. Bebas D. Rahasia E. Tertutup Ya. Cluenya adalah kerahasiaannya Sehingga jawaban yang tepat adalah rahasia Bagaimana pembahasannya ini juga perlu Anda ketahui Jika langsung Warga negara yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih Berhak untuk secara langsung memberikan pilihannya di tempat pemungutan suara Jadi harus langsung datang ya Kalau tidak boleh diwakilkan Kemudian umum Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu Dapat melaksanakan tanpa adanya diskriminasi Atau perbedaan perlakuan berdasarkan suku agama jenis kelamin status sosial Kalau bebas Setiap pemilih berhak menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya Tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun Jadi kita bebas milih ya Tidak boleh dipaksa Rahasia Dalam memberikan suaranya Pemilih dijamin kerahasiaannya Sehingga pilihannya tidak diketahui orang lain Pemilihan dilakukan dalam bilik suara juga ya Jadi tertutup Jujur Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara jujur Terutama dalam hal perhitungan suara Agar hasil yang diperoleh benar-benar demokratis Dan tidak ada rekayasa atau manipulasi hasil pemilu Terakhir Adil Dalam penyelenggaraan pemilu baik peserta maupun pemilih harus memperoleh perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan Sehingga jawaban yang tepat adalah D Rahasia Kita menuju ke soal nomor 95 Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat Sebagai pemilih dalam pemilu dapat melaksanakan tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan berdasarkan suku agama jenis kelamin Ini merupakan asas pemilu Ini merupakan asas pemilu yaitu Ya benar sekali B Umum Sudah kita jelaskan di nomor 94 ya Nomor 96 Membaca dengan sungguh-sungguh Ingat Dan terus menerus Sampai benar-benar mengerti Akan isi dan makna yang tersirat dari suatu wacana Merupakan membaca titik-titik A. Intensif B. Ekstensif C. Nyaring D. Memindai E. Sekilas Perlu kita ketahui bersama sebelum kita masuk ke jawaban Bahwa Anda harus bisa membedakannya ya Membaca intensif itu membaca sungguh-sungguh terus menerus sampai kita mengerti Kalau ekstensif Membaca untuk mendapatkan informasi dan berita terbaru Misalkan ya Saya membaca koran, majalah, atau tabloid Beda lagi dengan membaca nyaring Kalau membaca nyaring itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan vokal dan keadaan jelas Tapi tanpa harus berteriak-teriak Tapi kita membacanya nyaring dengan vokal ya Untuk mengetahui apa yang kita baca dengan memperhatikan intonasi lafal dan jeda Selain itu harus bisa berekspresi sesuai isi teks yang dibaca Beda lagi dengan membaca memindai atau membaca tatap Membaca untuk menemukan informasi dengan cepat dan tepat Misalkan ya aku contohin aku mau cari nomor telepon temen di buku telepon Berarti aku tidak perlu membaca intensif, ekstensif, atau nyaring kan Nah aku masuknya membaca memindai Jadi cari-cari-cari kolom yang memang paling kita butuhkan Yang terakhir adalah membaca sekilas atau nama lainnya skimming Membaca secara sungguh-sungguh atau secara sesama terhadap bacaan Biasanya dilakukan ketika akan meneliti atau mengkritisi suatu bacaan namanya reviewer Nah jadi kalau membaca sungguh-sungguh terus menerus dan memahami artinya dengan baik itu masuk ke intensif Sehingga 96 jawabannya adalah A Oke kita masuk ke nomor 97 ya teman-teman Wow luar biasa ya pembahasannya semoga bermanfaat untuk kalian semua Ingat tetap saksikan sampai nomor 100 97 Cerita yang berhubungan dengan Dewa Dewi Ini merupakan jenis cerita A. Wiracerita Epos B. Mite C. Pelipurlara D. Fabel E. Legenda Baik Wira carita atau epos itu mengisahkan kisah kepahlawanan Beda dengan Mite Dia tentang kisah Dewa Dewi Kalau sage itu mirip sebuah legenda Pelipurlara menghibur sambil melepas lelah jenaka ya Fabel itu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang ya Tentunya berisi pendidikan moral atau budi pekerti Nah teman-teman beda dengan legenda ya Kalau legenda dongeng tentang suatu keajaiban alam bisa tentang asal-usul suatu tempat, benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah Jadi jawaban yang paling tepat adalah B yaitu Mite Kita menuju nomor 98 Berikut yang bukan merupakan ciri buku non fiksi Bukan ciri buku non fiksi A. Berupa karangan ilmiah B. Kata-kata bermakna denotasi C. Biasanya berbentuk novel D. Tidak menggunakan gaya bahasa E. Ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian Ciri buku non fiksi itu adalah merupakan karangan ilmiah jelas ya Kata-katanya bermakna denotasi atau sebenarnya loh ya fakta ya Tidak menggunakan gaya bahasa dan ditulis berdasarkan pengamatan atau research Sehingga yang bukan ciri buku non fiksi adalah berbentuk novel Karena ini masuknya ke buku fiksi Kita lanjut ke nomor 99 Ciri buku fiksi kecuali Nah kita masuknya fiksi ya Tapi kecuali A. Berupa karangan non ilmiah B. Contohnya berbentuk puisi C. Tidak menggunakan gaya bahasa E. Memakai gaya bahasa D. Memakai gaya bahasa E. Ditulis berdasar khayalan Ciri buku fiksi itu jelas ya Bisa puisi, cerpen, novel Dan dia juga tidak denotasi teman-teman Dia maknanya konotasi Atau bukan makna yang sebenarnya Juga sering memakai gaya bahasa Ditulis berdasar khayalan Jadi yang paling tepat adalah C. Tidak menggunakan gaya bahasa Karena kecuali ya Nomor 100 Kesengsaraan membuahkan kesabaran Kesabaran membuahkan pengalaman Dan pengalaman menjadikan sebuah harapan Ini adalah contoh gaya bahasa apa Hiperbola, klimaks, anti-klimak, acideton, polycyndeton Gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal Yang dituntut semakin lama semakin meningkat Itu namanya klimaks Contoh Kesengsaraan membuahkan kesabaran Kesabaran membuahkan pengalaman Dan pengalaman menjadikan sebuah harapan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Klimaks Oke teman-teman Itu adalah salah satu soal Yang bisa membantu kalian semua Jangan lupa tetap semangat ya Salam sukses Smart Apps Dan untuk prediksi-prediksi yang lainnya Akan terus saya berikan di video Channel Youtube Yurina Sinta Jadi jangan lupa subscribe Aktifkan tombol lonceng Karena kita juga akan adakan giveaway Setiap kali menambah subscriber Dan viewers di channel Youtube kami Semoga bermanfaat Salam sukses Salam Smart Apps Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati